Oke, welcome back to this channel ya Rock Mechanics Unchen Channel Jadi, khusus spesial kita akan membahas Materi kali ini tentang Klasifikasi masa batuan menggunakan Key System Apa itu Key System? Nanti kalian bisa lihat materinya banyak sekali Di browsing ya, di internet Jadi, untuk materi ini Key System ini Kita akan membahasnya Karena materi kita yang didiktat itu Untuk teknik terowongan Sudah dibahas sepenuhnya Ya, hampir semua sudah dibahas Nanti mungkin ada soal-soal latihan Tentang penyangga-penyangga baja, kayu Dan juga Apa Southcrete maupun concrete Ya, apa namanya Penyangga dengan beton Itu bisa nanti kita lakukan Nanti saya akan kasih materi PDF-nya juga yang dari bukunya Desain support dari bukunya Pak Kemal Biron ya Oke Jadi, disini Using the Key System Using the Key System untuk apa nih? Kita menggunakan Key System untuk apa nih? Jadi, kita pakai untuk merancang terowongan 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 tuh artinya Dalam hal ini kita memberikan support Jadi, Key System ini banyak dipakai untuk melakukan Untuk rekomendasi penyangga Di dalam tambang bawah tanah Ya Oke, Rockmask klasifikasi dan support design Dari buku ini Dari Apa namanya Materi yang diberikan oleh NGI dari Norwegia Di Oslo Di Oslo, Norwegia Jadi, secara kontennya ini PDF-nya ini akan saya kasih nanti Atau bisa disilakan Di download juga ada Saya dapat juga ini dari internet Jadi, kontennya itu Isinya daripada ini adalah Introduction Tentang history Sejarahnya Aplikasi di daerah mana Kemudian, batasan-batasannya Kemudian, ada Rockmask Stabilisdi Atau Stabilitas Sebatuan Atau tentang Derajat daripada Gekar-gekar Kemudian, humpungan Friksion kekar Atau Gaya-gesek kekar Kemudian, ada Stress Tegangan-tegangan Atau tegangan Yang menyebabkan Stabilitas Daripada terowongan Oke Kemudian, ada Informasi tentang Key system itu sendiri Apa itu Key system Kemudian, bagaimana Cara mengkalkulasi Nilai key system Untuk dipakai dalam Melakukan rancangan Terowongan Ini ada beberapa poin Yang disampaikan di sini Ada 4.1 4.2 Untuk 4.10 Jadi, sudah Sekitar Sub-nya ada Sampai 4.10 Kemudian Ada lagi yang Bagian yang 5 Yaitu Using the key system To evaluate the support Requirement Persiratan Daripada Nilai nilai Evaluasi yang digunakan Untuk Dari key system Jadi, dipakai untuk Melakukan support Penyanggaan Penyanggaan Kemudian, ada Aktifitas mapping Di Underground Bukan Opening Underground Bukan Tembang buatan Kemudian Kemudian Ada key system Used during Pre-investigation Jadi, ada Investigasi awal Sebelum menggunakan Key system Oke, ada tabel-tabel Kemudian ada lampiran Dan Apa Namanya Lampiran-lampiran Tabel yang Diberikan Oke, introduction Pendahuluannya Dari sejarahnya Menyatakan bahwa Key system Ini Dibangun Atau Dikembangkan Tahun 1971 1974 Oleh Pak Barton Dan Kawan-kawan Sejak itu Kemudian Dia mengalami Update Updatan Updatan Sampai terakhir Ada yang Terakhir di Tahun 1993 Ini Ya Atau Dalam tahun 2002 Juga Di update Karena Ada Teman-teman Baru Yang Di Teman-teman Baru Yang dilakukan Dari Simulator Sampel Dari Berapa Lubang Bukan Yang Ada Di Norwegia Kemudian Switzerland Kemudian Di India Jadi ada Update Update Ini Karena Ada Masukan-masukan Dari Pengalaman-pengalaman Di tambang-tambang Norwegia Switzerland Swiss Dan India Oke Jadi Pada dasarnya Nanti ada Penggunaan Itu Apa Penyangga itu Ada Reinforcement Reforce Rips Ya Daripada Apa Penggunaan Apa namanya Penyangganya Jadi Penguatan Penguatan Dengan Rips Atau Menggunakan Dan menggunakan Apa Konkret Seprot Atau Spray Konkret Kemudian Area Aplikasi Aplikasinya Ini Lebih banyak Digunakan Di Tambang Bawah Tanah Oke Kemudian Batasannya Itu Jadi Penggunaannya K-System Support K-System Support Design Aplikasinya Ini Dipakai Untuk Dengan Deformasi Instrumen Deformasi Biasa Dipakai Nanti Aplikasinya Untuk Apa namanya Nanti Di Apa Untuk Memberikan Data Deformasi Dengan Cara Pengukuran Ya Pada Dinding-dinding Batuan Jadi Limitnya Yaitu Pada Daerah-daerah Yang Batuan yang Keras Jadi Sini Bilang Umumnya Itu Kasusnya Dipakai Pada Batuan Yang Keras Mainly Hard Joint Rock Including Weakness Soans Jadi Batuan Yang Keras Dengan Tambahan Daerah Yang Sona-sona Yang Lemah Atau Weakness Soans Seperti Kekar Sesat Patahan Itu Itu adalah Batasan Daripada Kita Melakukan Penelitian Atau Melakukan Penyelitian Key System Oke Ada Rock Mesh Stability Rock Mesh Stability Itu Apa Kestabilan Daripada Rock Mesh Rock Mesh Itu Dia Akan Aman Kalau Ataupun Hal-hal Yang Menyebabkan Dia Tidak Aman Seperti Ini Ada Tiga Hal Yang Paling Penting Rock Mesh Stability Influenced By Several Parameters But The Following Three Factures Are The Most Important Jadi Yang Paling Penting Tiga Yang Paling Penting Adalah Degree Of Joint Atau Derajat Derajat Daripada Kekar Bidang Bidang Discontinue Kemudian Ada Joint Friction Atau Gaya 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 Gesec Atau Friksi Daripada Joint Atau Kekar Kemudian Ada Stress Stress Tegangan Oke Berikutnya Kita Membahas Tentang Degree Of Joint Atau Block Size Jadi Block Size Itu Hubungannya Dengan Block Block Batuan Yang Banyak Muncul Apa Namanya Kekar Kekar Jadi Ada Kita punya Batuan Atau Sampel Sampel Batuan Atau Sampel Dari Hasil Pembawaran Atau Core Seperti Ini Seperti Core Ini Core Bisa Dibawa Kalau Ini Pembawaran Di Lab Kemudian Yang Ini Adalah Core Lab Hasil Pembawaran Pembawaran Inti Di Lapangan Jadi Itu Ada Derajat Derajat Apa Namanya Blok Blok Bagian Bagian Yang Patah Hancur Jadi Bisa Dihitung Ini 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 Juga Akan Memberikan Nilai Masukan Untuk Nilai Q Apa Itu Nilai Q Kita Lihat Dulu Kita Tunjuk Dulu Apa Kita Menuju Dulu Ke Apa Nilai Q Sabar Tari Kita Di Halaman Ini Halaman 8 Dari Ini 5 6 Oke Ini Kita Lihat Ini Ada Key System Nilai Q Itu Berhubungan Dengan R KD JN JN uten 奈 That Haw Tra Has String Redaction Factor Hubungan Dengan Stres Atau Tegangan Oke Kita Kembali Lagi Ke Sebelum Hubungan Yang Mempengaruhi Itu Mempengaruhi Stabilitas Masa Batuan Kita Dalam Jumlah Y Masa Batuan Seperti Kalau Lereng kita punya lereng sorry lereng ya ada lereng gini nah ini adalah lereng terbentuk dari batuan jadi batuan-batuan disini yang disebut dengan bagian batuan yang besar ya memiliki jumlah yang besar atau bentuk yang besar dan jumlah yang besar oke kemudian tadi ada joint friction jadi hubungan antara gaya apa namanya friction-friksion sepanjang friction along the joint will therefore be significant for the rock mass stability jadi friction-friksion yang terjadi antara batuan kalau ada batuan yang di atas kemudian sini ada batuannya di bawah lagi friction ini gaya-gaya friction ini kalau dia dilatasinya atau bidang gesernya ini kasar itu bisa apa memberikan efek kekuatan tapi kalau bidangnya licin batunya bisa terlepas ya itu yang disebut dengan friction gaya-gaya gesek antara joint ya kemudian ada juga material-material pengisi thick filling ada mineral-material yang smooth surface atau bagian-bagian yang smooth atau licin kemudian ada silicon side itu bagian-bagian yang licin daripada bidang-bidang perlapisan itu akhirnya menyebabkan batuan itu menjadi lemah atau weakness ya weakness rock ya weakness zone ya tadi oke rasa lagi stress stress disebabkan karena adanya gaya gravitasi sebenarnya ya terongan kita dibuat di bawah atau di ya di bawah permukaan ya kalau punya ini permukaannya di atas kemudian terongannya di bawah ini kita hitung aja tingginya atau hanya maka benda-benda atau material-material yang di atas ini memberikan stress atau tegangan langsung secara vertikal ke terongan di bawah oke itu juga dapat menyebabkan sesuatu faktor ya oke jadi in rock mass intersect by zone of weak mineral filling such a clay or cross a rock the stress situation may very considerably within relatively small area ya jadi disini rock mass itu ter intersects dari zone lemah seperti mineral pengisi mineral pengisi mineral seperti clay atau batun-batun yang keras atau yang retak-retak oke ya jadi hubungannya itu ya ini tadi bilang the vertical stress jadi tadi yang kita gambarkan tadi sebelumnya itu the vertical stress ini umumnya memberikan jadi arahnya itu selalu ke bawah ya jadi memberikan tekanan dari perm surface jadi ada juga hubungan dari tectonic stress atau tegangan tectonic kemudian ya ini jadi topografi canmore canmore dapat membuat lebih dari pengaruh daripada beberapa area yang menyebabkan terjadinya stress yang berlebihan ya oke jadi kita lihat sini jadi magnitude pengalaman dari from tunnel project in norwegia jadi tunnel di terongan di terongan norwegia menunjukkan bahwa besaran daripada mayor principal mayor stress adalah mendekati kira-kira seperlima dari compressive strength of the rock ya maka terjadilah spelling atau baton-baton yang pecah atau hancur ya jadi seperlima dari compressive strength jadi kekuat apa namanya tegangan-tegangan yang terjadi disekitar terongan yang di norwegia itu jadi besarannya itu adalah hampir mendekati seperlima daripada compressive strength compressive strength itu kita dapat dari pengujian di lab ya di lab jadi boton yang ada sampel yang sekitar terongan-terongan kita ambil kita uji sehingga kita dapat nilai compressive strength nya atau sigma sigma c nya oke sigma c nya itu tadi dibilang mayor principal stress sigma 1 nya sigma 1 itu hampir mendekati seperlima dari seperlima sigma 1 adalah sigma c ya kita bilang sigma c adalah sama dengan seperlima dari sigma 1 sigma 1 jadi cukup besar ya cukup besar oke nanti kita belajar tentang ini sigma 1 sigma c eh sigma 1 ya dan hubungannya dengan apa itu dipakai dalam key system ya oke kita lihat lagi disini ada rumus rkd jadi yang intinya disini adalah ini rumus rkd rkd adalah hubungan antara rkd key system itu hubungan antara rkd jn jr ja dikali jw dibagi srf apa itu rkd rkd adalah perolehan total daripada masa batuan ataupun dari hasil pembuaran core ya kalian kemarin sudah ada di materi apa namanya materi di geotehnik tentang apa itu rkd kemudian joint set kemudian ada joint roughness ada joint alteration ada joint water reduction factor kemudian ada srf faktor pengurangan tegangan ya oke kita bahas dulu tentang ini masing-masing ini jadi ada bagian ada bagian rkd rkd perjoin itu adalah derajat daripada join atau block size daripada join-joinnya kemudian ada lagi jr dengan jr jr dan jr itu hubungan antara joint friction jadi interblock share strength hubungan antara block-block gaya-gaya geser kekuatan geser pada boton-boton inter interblock atau boton antara kalau ada boton seperti ini dua nah ini ada dua block yang saling bergesek kemudian ada lagi yang terakhir adalah hubungan jw dan srf jw dan srf itu berhubungan dengan tegangan aktif oke kita lihat langsung cara mengkalkulasi menghitung daripada nilai q jadi umumnya untuk yang pertama nilai rkd rkd kita dapat dari mana rkd adalah menggunakan apa namanya rkd itu disampaikan oleh diri tahun 63 dia memberikan gambaran tentang bagaimana menghitung rkd rkd kalau kita lihat seperti ini ini ada contoh sampelnya rkd adalah perhitungan antara jumlah piece atau kotak apa namanya bagian-bagian yang lebih besar dari 10 cm itu yang dihitung kalau yang pecahan-pecahan yang tidak hancur atau yang tidak kompak atau tidak panjang dari 10 cm itu tidak dihitung presentasinya adalah jumlah core yang utuh yang lebih besar dari 10 cm itu dijumlahkan dibagi dengan total jumlah batang bor atau panjang batang bor yang dipakai membor kalau panjangnya 4 meter berarti dibagi dengan 4 jadi jumlah yang 10 cm itu dibagi dengan total panjang daripada pemboran jumlah panjang bor nya oke disini kita lihat ada ada presentasinya disini untuk RQD values and volumetric joint jointing jadi kalau dia very poor poor fair good excellent itu keterangannya adalah kalau dia very poor berarti ada lebih besar joint 27 joint per meter pangkat 3 itu pemborotannya atau RQD nya itu adalah sekitar 0 sampai 0 0 jadi langsung dibobotkan jadi jadi untuk key sistem ini adalah sistem juga pemborotan pemborotan karena dia klasifikasi masa batuan jadi akan dibobotkan sama dengan kemarin kita belajar tentang RMR RMR ada materi tentang RMR RMR itu kita menghitung kelas masa batuan nya kalau batuan yang kita ukur suatu batuan di suatu daerah kita ukur RST pemborotan itu akan keluar kelasnya kelasnya berapa kelas 1 kelas 2 kelas 3 dari kelas kita akan memberikan deskripsi sama halnya juga dengan key sistem ini key sistem juga memberikan informasi tentang kelas masa batuan tapi dia lebih spesifik ke penyangga oke oke jadi ini ada apa namanya nilai-nilainya kalau dia dikatakan fair atau sedang berarti itu ada sekitar 13 19 join per meter kubik jadi dalam satu meter kubik ini umpamanya kalau kita buat blok batuan dalam meter kubik yang kita hitung ada berapa kekar-kekar yang berada pada blok-blok ini blok-blok ini kalau dia 13 sampai 15 join kita dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 13 berarti dia memiliki RKD sekitar ini oke gitu ya oke kemudian kita lanjut jadi ada juga formulanya jadi untuk menghitung RKD adalah 110 yang dikembangkan oleh Palm Storm ini Palm Storm ya dia bilang RKD itu bisa dicari juga dengan menggunakan persamaan ini ya ada juga kita menggunakan persamaan yang tadi saya sudah sampaikan adalah total panjang apa core yang lebih dari 10 cm itu yang akan dihitung dibagi dengan panjang board keseluruhan dikali presentasinya bisa juga kita menggunakan join volume join volumetric ini ya yang bisa kita hitung dari data ini kalau 27 join kita pakai masukkan angkanya 27 oke berikutnya itu ini salah satu gambar yang dipakai untuk melakukan pembentahan jadi disini judulnya adalah an example of instagram presentation of key parameter from a long tunnel section jadi ini adalah namanya nama project pemintaan ya nanti disitu terlihatanya disini yang mengetujui yang mengecek yang menggambar kemudian laporan tahun berapa kemudian depth zone kedalaman berapa log keberapa ini bisa dilihat ini untuk nilai key nya kalau key bisa dihitung berdasarkan jadi ini apa namanya log nya untuk core apa namanya core core dari drill core dari sebuah pembenturan inti jadi karena ini ada nilai log nya berarti ada hubungannya dengan core lock core inti nah ini dia core piece yang lebih besar 10 cm ini histogram nya kalau dia rata-rata kemudian paling kecil di daerah ini kemudian yang paling excellent atau good dari 6-100 ya menekati 100 oke kemudian ini hubungan dengan join number ada 3 set kemudian ada 2 set kemudian 1 set tidak ada ini ya ini berdasarkan data dari lapangan kemudian dibuat dalam parameter perhitungannya ini didapat jadi untuk tipikal yang minimum paling dapat yang paling kecil adalah sekitar 0,08 jadi nilai key yang paling maksimum 100 rata-ratanya adalah 44 4,44 kemudian paling banyak yang muncul paling sering itu adalah 23 oke berikut ini hubungannya dengan blasting underground excavation jadi RKD karena di blasting kemudian kita lihat pada dinding jadi artinya apa kalau ada dinding dinding batuan dari hasil berledakan dinding daripada terongan ini terongan arahnya ke depan kemudian dinding-dinding ini setelah di blasting nah ini ada apa namanya pemetanannya juga pada dinding ini menggunakan dari untuk mendapatkan lake RKD kemudian ada lagi foliasi rok RKD untuk daerah foliasi atau daerah yang berlapis di lapisan-lapisannya itu juga bisa dilakukan apa pemetaannya kemudian ada lagi yang RKD untuk di softrock boton yang lunak jadi jadi apa hubungan antara parameter SRF dan join number jadi dapat ini hubungannya dengan nilai cohesive jadi semakin soft materialnya itu cohesive semakin kecil biasa di clay jadi hubungannya dengan key itu apa jadi key system compensate by using a high SRF value squeezing rok di daerah boton yang berlapis oke jadi ini ada RKD bisa dihitung pada batuan yang softrock kemudian ada yang RKD di voliasi batuan yang lapisan di voliasinya kemudian ada yang dari peledakan jadi dari berapa parameter yang bisa kita hitung kemudian RKD hubungannya antara RKD dalam hubungannya dengan join yang baik dan juga ada pengisinya artinya kalau ada join gitu join join ini join ada yang kosong nilainya apa ini kosong pengisinya juga ada yang ada pengisinya kalau join join dengan mineral seperti chloris apa chlorid mica dan ini clay mica dan chlorid itu memberikan wick menyebabkan lemah daripada ini kalau di dalam apa namanya KKD diisi oleh mineral yang lunak jadi bisa menyebabkan ini licin dan akan menyebabkan pergeseran atau patahan apa namanya batuan yang seterlepas di dinding daripada terowongan oke ini ada dibilang juga ada simple test jadi untuk melakukan test yang sangat sederhana dengan cara menggunakan hammer untuk memukul batuan tersebut sehingga kita peroleh batuan yang hancur sehingga kita dapat mengetahui nilai RKD nya bisa dapat diketahui nilai RKD nya juga dari hasil dipukul ya oke ada join set number apa join set number kita lihat disini sama halnya dengan parameternya RMR jadi kalau ada nilainya tidak ada join join berarti nilainya adalah 0,5 sampai 10 kalau ada join ada join berarti nilainya 2 eh 1 join ya kalau ada one join plus random artinya ada join satu join dalam penyelidikan kita di terongan di dinding ini ada ada apa join yang seperti ini satu yang arahnya begini satu tapi kemudian ada muncul randomnya artinya randomnya itu mungkin cuman seberapa saja yang ada mungkin cuman dua atau tiga nah arahnya kesini nah itu disebut dengan random tidak bisa dikatakan ada dua set join karena yang satu ya yang aranya tadi begini yang banyak aranya terus sedangkan yang ini cuma tiga dia tidak bisa dikatakan tiga karena dia cuma distribusinya kecil cuman untuk randomnya aja oke kemudian ada to join to join berarti artinya betul-betul ada dua join kemudian ada to join set place random join sama kayak tadi juga ada dua join yang besar ya ada join yang banyak ini apa dinding daripada terowongan arah terowongannya kesana rendong terowongannya kemudian ada join 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 yang pertama begini yang besar ya arah pertama itu kemudian yang kedua juga sama intensitasnya atau kemunculannya itu sama nah ini disebut dengan dua join tapi ada juga yang dua join tapi ada random random mungkin satu lari begini tapi cuman muncul tiga saja itu namanya random oke itu ada bobot-bobotnya silahkan dipilih bobot-bobotnya nanti kita akan setelah dapat nilai-nilai ini umpamanya kalau kita dapat dua join set berarti kita input ke dalam remusnya yang tadi ini kalau ada joinnya tadi jumlahnya joinnya 12 berarti masukkan disini 12 rqd-nya tadi berapa ada nilai tadi ada mungkin 6 masukkan 6 kemudian kalau jr ada nilai masukkan lagi nilainya kemudian kita akan dapat nilai q-nya oke lanjut ke bawah yang tadi oke ini untuk join number nilai-nilai join number dari hasil pembobotan join kita dapat lihat dapat tahun dua join ataupun satu join itu dari pembetaan kita di lapangan waktu kita sudah melakukan pembetaan ya merasakan scanline ya ini ya scanline dipakai untuk bisa dipakai eh kita pakai untuk ditambang bawah tanah untuk terowongan ini ada scanline beras bentangannya ini jadi batuan ini akan melewati scanline akan melewati batu jadi kita akan menghitung kekar-kekar yang melewati garis ini kita hitung kekar-kekarnya jadi parameter yang kita hitung adalah parameter kekarnya ya seperti spasinya jarak antar ini kesini spasinya kesini spasinya kesini kemudian kemudian dia punya ketebalan apa ketebalan ini kita lihat disini ada ketebalan ya kemudian ada arahnya strike dip atau trend plank nya semua dipetakan seperti yang kita praktikum di biologi teknik sama aja karena kita akan mendapatkan data itu untuk menghitung untuk mendapatkan join join ini join number kemudian berikutnya adalah nah ini yang kita sebut dengan join set jadi disini ada one join set artinya arahnya begini kemudian ada to join artinya arahnya begini kemudian ada arahnya oh arahnya begini eh arahnya begini kita lihat dari atas saja arahnya begini kemudian ada lagi arahnya begini nah ya itu join kalau ini satu join saja oke kemudian ada three join set artinya satu dua satu dua tiga mana nih tiga mungkin ini ya jadi tiga join set itu nilainya adalah sembilan bobotnya kalau join dua join bobotnya empat join dootnya dua satu join kemudian kalau ada three join set lebih banyak daripada three join set jadi ada join ini muncul lagi arahnya begini nah ini nilainya adalah 12 oke ini gambaran secara stereografis nya stereografis nya ini tipe dua join kemudian tipe tiga satu join oke itu dia untuk gambarannya di dips ini juga apa join join yang berbentuk kolom kolom seperti ini kemudian ada lagi dibilang degree of join 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 nya terakhir dari join itu hubungan antara rqd dan jn jn number ini kemudian itu hubungan dengan apa namanya real size ukuran sebenarnya pada bentuk dari pada block dan join dan join frekuensi frekuensi join yang muncul oke kemudian join roughness number adalah tingkat kekasaran daripada kekar join ya oke kita bisa lihat disini ada tipe-tipe jadi pembuatannya kalau kita lakukan pembitan di lapangan ya pembitan di lapangan kemudian kita dapat pemainnya dia join nya itu undulating dan smooth antar-artinya licin dan bergelombang berarti pembuatannya adalah dua di lapangan kita dapat yang roof irregular dan berbentuk bidang atau kasar kemudian irregular tidak beraturan dan berbentuk bidang itu kasih bobot jadi tergantung kalian melakukan pemetaan di lapangan lapangan artinya di dalam terowongan jadi kita pembetannya di dalam terowongan dalam terowongan temen kita petakan bidang apa bidang dindingnya yang dindingnya kita bisa gambarkan dia dindingnya itu begini kemudian dindingnya begini oke oke dindingnya terowongan nah ini kalau terowongannya modelnya seperti ini arahnya ke depan dinding-dindingnya yang kita petakan kemudian dinding ini lagi untuk mendapatkan parameter ke parameter yang tadi parameter nya key tadi parameter key mana parameter key yang tadi ada itu ada RQD pertama kemudian kita hubungkan dengan JN dikali walaupun kita di JR dibagi CA dan seterusnya dikali dengan bagi dengan SRF CA JW atau itu kita lihat rumusnya di atas oke jadi pemerintah ini diperlukan untuk mendapatkan nilai tersebut oke kemudian ada lagi JR in Rx relation to join planarity ini hubungan antara bidang bidangnya bidang planar kemudian join roughness dalam hubungannya dengan join orientasi jadi ada silicon side bagian-bagian yang licin ya jadi orientasinya daripada join orientasi itu pengisi-pengisi kekarnya ada undulating bergelombang kemudian the roughness structure on a joint surface may often have an orientation so that a joint many pair planar in one direction direction and relating in another jadi arah-aranya orientasi ada pada join pada bidang satu arah pada bidang yang bergelombang kemudian ada lagi for join with mark liner structure slagand side which might be smooth length wise and roof cross wise or vice versa jadi hubungan antara apa namanya bidang-bidang yang roof dan juga ada smooth jadi disini kita lihat disini ada undulating ada slight size ada roof ada smooth smooth ini semua adalah orientasi daripada kekar-kekar smooth itu bidangnya halus kemudian ada roof yang kasar ada slagand cell yang licin ada undulating yang bergelombang kita bisa lihat disini ya ini untuk bagian-bagian yang step atau bidang-bidang yang utuh kemudian ada undulating yang bergelombang dengan kondisi bidang kekar-nya seperti ini ada roof kasar maupun smooth disini untuk step ada tiga bagian roof smooth slack and side kemudian ada bidang yang ada di planar atau bidang ada roof smooth ada slack and side kemudian dari data ini kemudian juga ada JR dalam masa batuan tanpa join 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 roughness tanpa dalam masa batuan tanpa join join jadi disini dibilang untuk yang ISRM tahun 78 bilang ini ISRM adalah International Society of Rock Mechanics tahun 78 mengatakan bahwa sigma C lebih kecil sama dengan 0,5 berdasarkan ISRM dari tahun 78 jadi diklasifikasi sebagai tanah adalah dia mempunyai MPI itu adalah gelipat kecil daripada 0,25 megapaskal oke jadi some rock mass almost without joints and in hard rock joyr usually has given value the value for jadi kalau masa batuan yang tanpa join pada batuan yang keras jadi join roughness itu biasa dikasih angka bobotnya itu 4 oke for very soft rock stronger than soil and without joint the JR value may be irrelevant and the deformation of the material may depend on the relation between strength and stress the factor SRF is most relevant to describe this situation jadi faktor SRF menjadi relevan untuk kondisi seperti ini jadi tanah tanpa adanya apa namanya nih yang tadi dibilang ya di soil and without joints ya itu mempunyai nilai yang tidak relevan dan deformasi material material antara strength dan stress jadi ini lebih banyak fokus ke masa batuan ya jadi mungkin untuk tanah tidak terlalu relevan atau in ear relevan oke oke kita lihat sini hubungan antara kontak rock wall dinding batuan dengan yang tanpa kontak dengan batuan jadi mengalami pergeseran setelah digeser kemudian adalah digeser sepanjang 10 cm ini bentuknya seperti apa namanya kondisi roughness atau bidang kekasarannya kalau ini disebut dengan smooth atau licin atau slick inside kemudian ini adalah bentuknya roughness yang kasar permukaannya kemudian ada joint alterasi apa itu joint alterasi alterasi adalah pengisi daripada kekarnya itu jadi pengisinya itu biasa kalau kita langsung lihat di tabelnya ini ada bagian bagian yang terisi jadi unalterate joint wall surface standing only kemudian ada slightly alterate joint non softening material coating sandy particles clay free disintegrate rock dan lain-lain silty and sandy clay coating small clay friction kemudian ada bagian yang softening and low friction clay mineral coating kaolin or mica also chloride talc gipsum nah ini nilainya semakin tinggi nih kalau button-button yang punya roughness nya tinggi atau kasarannya tinggi ya mungkin tinggi jadi ada lagi yang paling tinggi itu sekitar 12 nah ini nilai-nilai yang cukup tinggi pengisinya ada yang 13 ini daerah-daerah yang sangat clay kemudian ada 13 sampai 20 swelling itu pengembangannya luar biasa smelling clay tanah liat yang punya pengembangan yang faktor pengembangannya tinggi ya itu mempengaruhi nilai daripada roughness nya ini atau join alterasinya ini ya oke kalau yang paling kecil itu daerah yang impermeable jadi yang tidak soft ya di daerah yang keras hard ya itu join alterasinya bagus kecil artinya kecil kalau semakin kecil maka alterasinya apa nilai janya makin bagus ya oke kemudian ini ada retardasi antara tipe mineral dan joint filling pengaruh apa mineral terhadap join alterasinya atau pengis kekarnya kemudian ada joint friction adalah hubungan antara JR joint roughness dengan joint alterasi kemudian ada lagi hubungan yang terakhir kedua terakhir adalah joint water reduction atau faktor pengurangan air faktor air jadi faktor air juga dimasukkan dalam persamaan key system yang tadi kita pakai key key system itu ada ada berapa parameter jadi JW ini masuk dalam parameter dial key system jadi air sama halnya nanti nilai pembutan yang kita masukkan input ke dalam nilai JW ini oke jadi kita lihat langsung dari pembutannya di lapangan kalau kita lihat situ ada apa namanya terongannya kering atau try activation or minor flow inflow jadi alirannya kecil berarti kita kasih bobot satu kemudian kalau dia sangat large ya alirannya sangat large atau high pressure tekanannya tinggi maka nilainya ada 0,33 bagaimana cara pengamatannya ya kita lihat di lapangan bagaimana alirannya apakah dindingnya itu ada alirannya atau tidak atau kering atau basah tinggal kita lihat dan kita masukkan pebobotannya lewat angka-angka ini oke berikutnya itu ini untuk JW joinwater pengaruh air kemudian ada lagi yang terakhir dari nilai Q yang tadi disini ada nilai SRF SRF adalah stress reduction factor jadi hubungan SRF hubungan antara SRF itu adalah hubungan antara tegangan jadi biasanya kita pakai itu hubungan antara tegangan utama dengan tegangan yang maaf sorry hubungan antara pengujian di lab secara lab dengan kondisi tegangan di lapangan di lapangan atau ini adalah tegangan utama mayor dan ini adalah dari lab kemudian ini ada di lapangan sama-sama LA tapi ini pakai B ini di lab labretrium ini pakai B ini lapangan oke jadi nilai pengurangan faktor ini hubungannya dengan ini Sigma C dan Sigma 1 ini bisa dipakai keterangan-terangan ini bisa dipakai kondisinya kalau ada daya apa ada sirson daerah-daerah geseran sona-sona geser ada clay freeze rock atau surrounding di sekitar batuan di kedalaman tertentu kita bisa pakai angka-angka ini tapi biasa kalau untuk cara praktisnya kita menggunakan nilai Sigma C bagi Sigma 1 atau Sigma tangential dibagi dengan Sigma C maka kita dapat nilai SRF pembutan nya kalau low stress low stress artinya kalau kita bagi sigma C kita dapat di lab itu sigma C 4 MPa kemudian sigma 1 nya di lapangan itu adalah kira-kira sekitar 20 oh jangan terbalik disini mungkin ya umpumanya kalau sigma C nya sigma 1 sigma C nya ada 4 boleh ya boleh kita pakai sigma C kemudian sigma 1 nya atau di lapangannya itu adalah 2 MPa boleh kita coba ya jadi 4 bagi 2 adalah nilainya 2 nilainya adalah sekitar disini nilainya oke jadi kita setelah hubungan dengan sigma C sigma C dengan sigma 1 spelling or rock bars after a few minutes in massive rock kita dapatkan nilainya adalah 2 nilai 2 artinya daerah itu adalah nilai yang mempunyai rock bars yang cukup tinggi cukup ya ada setelah a few minutes in massive rock jadi ada spelling atau baton-baton yang patah atau pecah dengan rock bars rock bars itu adalah batuan yang mengalami pecahan karena kondisi tegangan yang terlalu berlebihan terowongannya begini terowongan pendingnya ini kalau diberikan tekanan yang berlebih batuannya baton-batonnya terlepas 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 itu namanya rock bars batunya terlempar sendiri kayak peluru oke itu untuk rock bars SRF jadi parameternya sudah kita dapatkan semua kita dapatkan semua di parameter yang kita di ini mana dia nah ini dia parameter parameter ini RQD sudah join number sudah join roughness ada kekasaran join ultra aset pengisinya join water air tanah kemudian SRF tadi hubungan antara sigma 1 dengan sigma eh maaf sigma C kotekan dengan sigma 1 ya untuk SRF nya mari kita kalau sudah dapat kalau sudah dapat angka-angkanya tadi baru kita bisa menghitung ini untuk mendapatkan nilai Q ya untuk mendapatkan nilai Q ya oke dari semua data ini ada dari hasil pembetaan lapangan kita bisa menggunakan data dari hasil scanline jadi nanti kalau untuk praktikum ini kita pakai kita bisa menggunakan data dari scanline pada dinding jadi kita mungkin bisa kalau untuk praktikum mungkin kita bisa menggunakan media dinding dari lereng bisa pakai untuk kita melakukan pemetaan untuk mencoba-coba kita menghitung nilai Q di sistemnya oke kita lanjut lagi yang tadi oke ini untuk daerah zona yang lemah bisa dipakai ini clay zone daerah clay zone ini SRF nya 5 kemudian ini daerah crown ya puncaknya atau tap nya ini ada tunnel dengan SRF nya 1 kemudian ada clay zone daerah clay zone ada tunnel ini tipe SRF nya 10 karena ada faktor-faktor stress yang cukup tinggi disini bagian-bagian zona-sona clay ini bisa menyebabkan naiknya nilai SRF ini clay nya zona cuma 1 ini ada 4 zona menaikkan nilai SRF nya nah ini juga ya kita lihat disini ya ada gambaran disini ada stress-stress yang bekerja pada penampang ini dari visualization of a high valley slide side with with high anisotropic stress jadi gambaran tentang valley lembah yang tinggi dengan high anisotropic stress jadi anisotropic artinya arah yang tidak tidak sejajar atau arahnya tidak satu jadi banyak arah darahnya kesini darahnya kesini darahnya kesini jadi ini gambaran daripada stress tegangan 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 kalau kita lihat yang ini yang apa nilai-nilai yang besar ini panjang ini itu adalah sigma satunya kemudian yang rendahnya ini adalah sigma 3 kita lihat gambarannya disini kita lihat disini ada strong anisotropic artinya strong anisotropic artinya daerah yang mempunyai nilai sigma satunya besar tegangan sigma satunya besar oke ini kecil sigma 3 tapi sigma satunya besar panjang jadi ini gambaran umum tentang tegangan ini tidak diberikan tanda ini tidak asal diberikan tanda ketahuan disini kalau panjang ini lebih panjang daripada ini berarti ini lebih besar tegang kalau ini daerah yang mempunyai arah yang sama artinya anisotropic apa isotropic artinya dia ini isotropic sebenarnya isotropic artinya arah sigma 1 dan sigma 3 nya sama besarnya sama magnitudenya besarnya sama ini juga daerah yang strong anisotropic strong anisotropic jadi kondisi ini lebih besar strong makanya tegangan tegangannya lebih besar disini jadi potensi untuk terjadinya broken atau rusak di daerah-daerah sini semuanya jadi ini kebanyakan bisa terlepas ya oke berikutnya adalah ya ini squeezing rock kita lewat saja kemudian kirip parameter untuk hubungannya dengan pre-grouting sebelum dilakukan grouting perkuatan itu juga bisa dipakai kemudian ada yang kelima poin lima ya bagian yang kelima kita akan melihat bagian yang kelima yaitu tentang menggunakan key system untuk mengavolasi persyaratan untuk dilakukan penyanggaan oke using the system key system evaluasi the support requires persyaratan yang diperlukan untuk mengevaluasi penyangga oke jadi disini ada excavation dari parameter yang tadi kita sudah dapat parameter apa namanya key system ya key system tadi kita lihat tadi key system nya key system itu ada sekitar lima parameter sekitar enam parameter parameter satu dua kemudian tiga dibagi empat kemudian lima dengan ada enam parameter yang dipakai kemudian kita akan mendapatkan tabel sebenarnya jadi hubungan nanti dari rekomendasi untuk dipakai penyangga penyangga itu akan dihubungkan dengan tabel ini jadi sebelum menghubungkan ke tabel nya itu kita harus menghitung yang dinamakan namanya dengan ya harus mencari tahu dulu nilai ISR nya exhibition support ratio oke apa itu ISR ISR adalah nilai kegunaan daripada bukan terongan itu jadi jadi untuk mendapatkan nilai equivalent dimension jadi kita perlu data ISR dan juga spend atau hack spend or hack terongan tinggi daripada terongan ataupun panjang daripada terongan itu nilai dari spend nya nilai spend atau hack atau tinggi daripada terongan atau menggunakan panjang daripada terongan itu adalah nilai spend nya kemudian ISR ISR adalah nilai kegunaan daripada terongan tersebut mau dipakai untuk gudang untuk mau dipakai untuk apa namanya stopping ke arah ban galian atau kita pakai tunneling untuk alat-alat alat-alat mekanis bergerak atau pakai untuk PLTA maupun untuk gudang nanti fungsinya itu adalah ISR ini adalah fungsi daripada terongan itu sendiri ya kita bisa lihat sini type of expression atau penggalian tipe dari penggalian itu dipakai untuk apa kalau terongannya dipakai untuk temporali saja untuk terongan sementara nilainya adalah 3-5 bisa pakai nilai 3 bisa pakai nilai 5 atau 4 kemudian ada vertical shaft vertical shaft itu adalah terongan yang vertikal ada terongan kemudian ada terongan ada terongan yang dibangun secara horizontal kemudian dibuat layak kebawah secara vertikal itu disebut dengan shaft vertical ini horizontal oke jadi kalau temporary main opening nilainya 3,5 kalau dia vertical shaft bentuknya circular atau bulat makanya nilainya 2,5 kemudian kalau bentuknya rectangular atau square section kotak atau persegi bentuknya nilainya adalah 2,0 jadi bisa langsung kita masukkan ke nilai ini kalau terongannya cuma terongan temporary berarti kita bisa pakai nilainya atau sama ringan atau equivalent dimension ini adalah span tingginya ini 5 meter berarti kita masukkan angkanya 5 SR nya mungkin temporar nya itu terongan temporary berarti kita bisa masukkan angka 3 3 maka kita bisa dapat sekitar 1,6 mungkin untuk mendapatkan nilai ini oke jadi nilai apa nilai ED nya itu adalah sekitar ini atau kemana oke berikutnya nilai-nilai ini ya nilai ED nya ini akan dipakai untuk menghitung 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 angka ini ya kita kasih balik dia dulu ya oke jadi hubungan antara nilai Q dengan nilai ini ED ini nilai ED nya yang tadi kita tidak hitung hubungan jadi kita akan dapat tabel ini tabel rekomendasi oke disini kita lihat disini ada dua apa namanya abscess ada abscess yang X arah X ini arah X itu adalah arah Q ini arah Q kemudian arah Y nya adalah arah untuk nilai ini DE DE itu adalah hubungan antara spend dengan ISR maka dari dari nilai hubungan antara Q kalau kita dapat nilai Q nya adalah 10 nilai 10 kemudian nilai ESR spend dengan ESR nya tadi kita dapat sekitar 1,6 1,2 1,5 1,6 disini kita kita tarik garis lurus ke arah horizontal kemudian disini juga pokoknya kita pakai ini saja ini kita tarik garis lurus 1,5 ini ke arah horizontal disini kemudian kita pakai ya ini horizontal 1,6 disini bersinggungan dengan 10 nah maka daerah sini masuk ke daerah daerah sini masuk daerah antara fear dan good fear dan good kemudian disini dia masuk di daerah titiknya ini masuk di daerah sabar titiknya ini masuk di daerah board dengan spacing tanpa SF SF SFR SFR itu apa? ini ada keterangannya disini spray mana nih spray reinforcement ya reinforcement ya jadi bolting dengan spray fiber reinforcement 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 ya disini ada spray fiber spray itu adalah semprot beton yang konkret yang semprot atau beton yang disemprot kemudian F itu adalah fiber fiber itu campuran yang akan dimasukkan dalam dalam konkret seperti bubuk fiber fiber dipakai untuk memberikan elastisitas pada dinding terowongan ya itu salah satu penyangga yang dipakai teknik perkuatan atau reinforcement reinforcement nya oke jadi dari sini adalah daerah board dengan spasi tanpa tanpa apa namanya tanpa SFR berarti tidak menggunakan spray kemudian fiber maupun pembuatan itu ya pembuatan reinforcement nya itu reinforcement fiber dan juga dengan spray tanpa penggunaan kedua penyangga itu oke disini kita lihat sini bolt nya dipakai dipakai dengan panjang berapa kalau kita tarik lurus ke sana sabar tarik lurus lagi garisnya ini sekitar berapa bolt panjang kalau dia 1,5 disini 2,4 ini sekitar berapa nih kalau dia disini 1 berarti 1,5 disini mungkin sekitar 1,3 panjang bolt nya ini ada keterangan kalau dia kesana arahnya ada oke kita ambil contoh aja jangan disini biar lebih jelas kita dapat hubungan antar spend dengan ISR ini kita dapat 20 kita tarik garis lurus dapat disini umpamanya eh bukan umpamanya nanti hubungkan lagi dengan kita dapat nilai Q nya adalah disini umpamanya ini bisa tarik garis lurus lagi tambah sampah disana ini berhubungan terus ya kemudian disini juga kita dapat umpamanya dia nilainya disini nilai Q nilai Q nilai Q nya ini nilai Q nya berapa kalau disini 1 ini 4 berarti disini adalah nilainya 2 1 2 3 4 ya saya 1 2 3 4 berarti nilainya Q tapi ini harus dicari bukan kita tebak umpamanya kalau kita dari hasil hasil penyumbraan ini nilai Q nya ini dari nilai Q nya ini kita dapat nilainya 2 berarti kita bisa terus dari hasil spend dan ini perhubungannya ini perhubungan spend dengan ISR kita dapat nilai 20 berarti dia disini titik temunya disini berarti arti arti daripada pertemuan garis Q dengan DE nya ini ini adalah boton yang jelek pur kemudian ini masuk daerah 5 daerah 5 artinya kita bisa lihat disini ini 5 vapor air pour set spray concrete and bolting dengan panjang bolting ketebalan ketebalan bolting ketebalan daripada concrete atau spray concrete 9-12 cm tebal karena ini daerah poor daerah yang jelek daerah yang jelek poor makanya dia punya perkuatannya itu tebal daripada penyangga lining concrete itu atau ini fiber fiber spray air reinforced spray konkret ini tebal nya ini 19-12 cm kemudian ditambah dengan bolting bolting itu dibaut secara sistematis nanti ada ukurannya dibaut nya berapa dibaut nya itu spasinya sekitar ini kalau daerah dari sini spasinya 1,7 dari sini 2,1 berarti daerah sini antara spasinya antara 1,7 dengan 2,1 oke itu spasinya ya ini spasi disini berarti sekitar berapa nih sekitar 1,9 mungkin ya oke bisa dipakai atau boleh bisa pakai 2 juga lebih panjang lebih bagus lebih kuat kan kemudian ini adalah oh ini spasinya spasinya kemudian ini adalah panjang daripada baut kalau kita lihat sini ini 5 berarti dia sepanjang 5 meter baut kalau kita bisa gambarkan kalau kita coret-coret disini kalau ini terongannya bulat berarti disini spasinya spasinya ini adalah 2 jarak-jarak ini 2 jika simbol di jaraknya antara ini dengan 2 meter dengan 2 meter ini dengan 2 meter ini dengan 2 meter ini dengan 2 meter kemudian panjangnya ini panjangnya ini adalah 5 meter panjang boltnya ini oke sudah dapat rekomendasi kan kemudian kalau kita mau lining dia lining lining itu artinya kita mau melakukan sabar kita melakukan apa namanya mau buat apa lining kita melakukan apa namanya mau dicor atau dilapisi lapisi dengan beton disebrot nah ketebalan dari dindingnya ini ketebalan dindingnya ini ini kalau rekomendasi saya rekomendasi yang 5 rekomendasi 5 harus tebalnya adalah 9 sampai 20 cm jadi tebal ini harus tebal sebesar 9 cm atau sampai 20 cm oke jadi itu nanti hasil akhirnya kita akan mendapatkan rekomendasi dari klasifikasi key system tadi oke ini ada support-support kategorisnya support kategorisnya kategori-kategori kalau dimaksud di daerah special evaluation itu berarti daerah yang sangat buruk disini di daerah yang sangat buruk jadi perlu evaluasi yang sangat detail ya kalau bisa dibuat sekuat mungkin sistem penyangkannya disini karena dia daerah ini adalah daerah yang exceptionally poor sangat jelek daripada yang paling ekstrim ekstrim punya ekstrim 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 channeling perlu penanganan paling spesial paling khusus berikutnya itu oke itu untuk penggunaan daripada key system di terongan bawah tanah caranya itu ya dilakukan dengan pembetaan pembetaannya itu ada pembetaan untuk RQD ada join number join roughness join alterasi join water kemudian hubungan antara tegangan tegangan sigma c dan sigma 1 kemudian ini ada pemasangan rockball pada dinding batuan ada for polling for polling itu bagian-bagian yang dipakai di atap ini ini contoh penampang terongan penampang terongannya ini ya ada anchor ada anchor bolt itu menggunakan menggunakan jangkar kemudian ada case concrete invert ini daerah concrete atau di semen atau di beton kemudian ada RRS ada rib apa rib apa namanya tadi di sebrot kemudian ada spilling bolt daerah bolt yang diatur seperti for polling itu diatur di atas kemudian ada bolt sendiri yang dibuat dalam radial mengikuti penampang daripada RRS RRS nya ini jadi RRS di lining kemudian di di bolting lagi atau di baut batuan oke itu untuk materi daripada key system jadi ini ada bagian-bagian yang jadi keterangan kita daerah wet atau apa namanya baji daerah-daerah yang tidak stabil karena banyak pengaruh apa apa namanya bidang-bidang lemah diskontinitasnya ini semakin banyak daerah-daerah yang tidak stabil ini daerah instabil rock stabil wet atau daerah baji di sekitar pinggiran tunnel atau di dinding tunnel kemudian ada kondisi yang terakhir ada mapping in underground jadi melakukan permintaan pada underground mining jadi perlu permintaan untuk kita dapatkan nilai-nilai queue tadi jadi ini nyerik ada peta geologi geologi geologinya ini daerah geologi kita petakan untuk mengetahui sejauh mana sebaran-sebaran struktur sehingga dapat di identifikasi lebih awal kemudian ada mapping section jadi ada mapping tunnel eksplasi menggunakan TBM jadi ada TBM itu alat alat untuk membuat ruangan atau tunnel boring machine pakai machine bore yang sangat besar untuk melakukan penggalian eksplasi jadi dari hasil eksplasi itu juga bisa dilakukan pemintaan oke itu yang bisa disampaikan pada materi ini ini lampiran-lampiran yang seperti tadi sudah disampaikan jadi materinya tentang ini using the key system menggunakan key system untuk aplikasinya dalam melakukan rancangan penyangga atau memberikan rekomendasi penyangga pada sebuah lubang bukaan di bawah tanah bawah tanah baik mungkin untuk tambang bawah tanah maupun tambang ataupun bukan lainnya untuk bukan lainnya khusus untuk batuan jadi aplikasinya di daerah batuan batuan baik yang masif masif rock maupun batuan yang lemah atau soft rock oke itu yang bisa disampaikan dari materi ini silahkan banyak materi tentang key system yang bisa kalian unduh atau bisa dilihat di materi yang lebih sederhana mungkin menggunakan key system ini ya kita akan melakukan praktikum tentang materi ini untuk menjadikan laporan ya laporan dalam matahkuliah teknik terongan oke terima kasih selamat menikmati terima kasih